dan ini keadaannya sehat ya mungkin dia lagi ini lagi penyesuaian temen-temen habis netes selamat datang di Zilla World halo temen-temen balik lagi di channel kita Zilla World kali ini kita mau bahas tentang iguana tapi di sini ada yang aneh teman-teman karena waktu kita lagi jemur albino iguana dan ternyata ada satu mahluk asing yang masuk tempat jemuran albino kita nih jadi kita lagi jemur-jemur albino dan ini ada binatang apa ini masuk ke dalam eh bak jemuran rendaman kita rendaman kita nih apa ini oke telah kita lihat-lihat ternyata ini adalah kalau tes versi color teman-teman atau bunglon ya kalau kalian sering eh sebut biasanya bunglon tuh kayak gini nih nih bunglon ini bunglon ini guana oke jadi ini mungkin ini barusan atas ya teman-teman kalau nggak salah ya buat kalian yang tahu juga kalian bisa tulis ini kalau kita tebak sih kayaknya barusan atas baru beberapa jam mungkin karena kecil banget temen-temen sih bener nih berbandingan tangan ya ini kecil banget dan ini lucu ya tuh tuh temen-temen jadi nih kecil banget barusan atas kayaknya udah dan dia juga lincah kenapa dia masuk sini ya dia mau gabung kayaknya sama ini rendaman Oke jadi buat perbandingan sekalian ya ini kita pernah bahas sebenarnya tapi kita belum pernah bahas yang baby sekecil itu ya ini beruntung banget sini dapet dapet bayi bunglon nih jadi ini Albino ukuran segini ini udah kurang lebih dua setengah bulan teman-teman dua setengah bulan ukurannya segini si Albino dan ini barusan meletas kayaknya ya yang si bunglon ini eh kasihnya Oke si bunglon ini kayaknya barusan meletas dan ini udah dua bulan si Albino bisa kita ambil kita jajarin udah sama-sama jambi ada di kasihan cuy Oke ini mumpung mumpung tenang semua nih Oke ini teman-teman mumpung tenang semua ya jadi ini adalah Albino iguana yang kanan dan yang yang kiri adalah bunglon ya udah siap lompat tuh bunglon yang mungkin barusan atas ya buat kalian juga pernah punya pengalaman pelihara bunglon yang masih baru netas mungkin apakah ukurannya bener segini atau lebih kecil lagi mungkin ya karena memang bunglon itu ukuran maksimalnya mungkin berapa ya 460 cm itu 60 cm itu panjang karena memang ekornya panjang banget nih dari baby aja keluar baby ini ekornya panjang banget nih kalian kalau lihat kejepit ekornya tuh jadi panjang banget nih tuh dari sini sampai pangkal ekor si iguana albino itu panjang banget kan itu hampir panjangnya hampir seseparunya si Albino sendiri cakep dan ini keadaannya sehat ya mungkin dia lagi ini lagi penyesuaian teman-teman ini habis netes dan dia karakternya memang suka lompat-lompat biasanya kayaknya habis netes oke cakep albinonya biar turun dulu eh turun nggak mau turun jadi Albino ini kebiasaan kalau dia udah nemu atau apa ya dahan atau sesuatu yang bisa dia capai dia akan naik terus tuh naik teruskan memang naluri mungkin teman-teman sepertinya dia lagi santai ya teman-teman setelah kita handle tadi barusan dan dia tiba-tiba menjatuhkan diri dan ini masih hidup ya tuh dia lagi santuy oke eh kamu ngapain udah jadi nanti ini kita akan balik ke alamnya aja teman-teman kita sama-sama rilis karena nih memang apa ya memang biasanya terlihat banyak di perumahan-perumahan di kampung-kampung juga di desa-desa di hutan-hutan banyak dan ini katanya sih invasive species ya jadi ini bukan asli Indonesia bukan asli Indonesia jadi tapi memang nggak tahu masuk dia ke Indonesia dan dia berkembang biak dan akhirnya jadi invasive jadi banyak banget di Indonesia temen-temen buat kalian yang tahu kalian bisa tulis di komen juga ya tentang invasive species di Indonesia juga katanya sih banyak dan ini salah satunya nih sudah berkembang biak banyak di Indonesia mantap jadi kita lepas atau kita pelihara nih takutnya invasif kasihan ya dia kita lepas lepas ajalah tenggelam kamu nanti disitu oke temen-temen kita lepas aja yuk oke oke teman-teman kita mending lepas aja daripada dia ikut eh disini nih airnya cukup dalam ya lemas dia berapa mati ya oke teman-teman teman-teman kayaknya kita lepas aja kita rilis si bunglon ini ke alamnya biar dia bisa hidup kasihan juga masih bayi walaupun ini invasive species tapi juga gimana dia udah penetes disini juga kalau kita bunuh juga kasihan kalau kita kasih makan kurang-kurang lebih kasihan oke kita rilis aja yuk kasihan yuk kita cari tempat yang cocok ya buat kalian yang ikutin video kita kita pernah rilis juga eh bunglon disini dan harapannya dia lari kesana dan masuk ke hutan-hutan sana temen-temen dan sekarang kita juga mau ngelepasin si anak ini mungkin anaknya ya kita tahu ini mungkin anaknya mungkin ini anaknya ya temen-temen jadi kita kita juga akan rilis dia disini di atap biar dia lari kesana udah ayo kesana ayo ayo lari enggak mau lari ya adalah biarin dia kayaknya beneran baru sana kesini temen-temen jadi gerakannya juga masih lambat oke kita naikin disini ayo jalan oke kita lepasin disini temen-temen biar dia lari sendiri biarin nanti dia lari sendiri oke terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai dan jangan lupa like subscribe dan komen untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang ya temen-temen dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya semoga menginspirasi jangan lupa komen ayo lari lari ya ya dia masuk